Sebuah video viral memperlihatkan bakal calon gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya alami insiden saat menghadiri acara hajatan. Mawardi berikan klarifikasi bahwa kondisinya sudah kembali pulih dan dapat beraktifitas seperti biasa. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan bakal calon gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya yang juga merupakan mantan wakil gubernur Sumatera Selatan periode 2019-2023 tiba-tiba mengalami insiden hingga harus digotong oleh beberapa pria untuk diturunkan dari atas panggung hajatan pernikahan. Mawardi Yahya berikan klarifikasi terkait kejadian tersebut dan menjelaskan kondisinya saat ini. Selain itu, menurut Mawardi kejadian tersebut bukan pada saat pidato, melainkan pada saat foto bersama setelah melaksanakan pidato pada acara pernikahan. Ya mungkin itulah. Sebenarnya saya tadi ingin minum dulu. Nah, kita lihat kenyataannya tadi. Kunang-kunang air ini saya tidak sempat duduk. Airnya ya agak gelap. Alhamdulillah sampai di mobil sudah sehat, sampai ke rumah sehat, sampai malam ini sehat. Insya Allah besok saya akan aktivitas. Lebih lanjut disampaikan Mawardi, setelah insiden tersebut dirinya dibawa ke ruangan AC kembali pulih seperti biasa. Bahkan pada Senin pagi dirinya akan kembali beraktifitas seperti biasa. Eki Saputrapel, tinggal beraktifitas seperti biasa.